Intro Rencana soft opening pemanfaatan rumah sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat terus dipersiapkan secara matang. Bahkan Kapolda Sulawesi Barat, Perikjen Pol Baharudin Jafar melakukan pemantauan langsung proses pekerjaan di rumah sakit Bayangkara. Utamanya pemeriksaan kelayakan operasi peralatan medis di rumah sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat. Satu persatu ruangan diperiksa utamanya peralatan yang dianggap akan digunakan saat soft opening tanggal 16 April mendatang. Kapolda juga memeriksa peralatan di ruang operasi dan ruang CT scan. Menurut Kapolda, setelah melakukan pemeriksa sejumlah peralatan medis memang masih ditemukan ada peralatan yang belum diinstal. Tetapi dalam waktu 4 hari ke depan, peralatan medis yang dikendalikan sistem komputer sudah siap pakai. Jadi alat-alat sekarang sudah diinstal. Maksudnya sudah dalam tahap dipersiapkan untuk tanggal 16 nanti bisa operasional. Keyakinan kita semua dan mohon dukungan semuanya bahwa tanggal 16 bisa dioperasional. Semua sudah ready 100% ya Pak? Ya, peralatan yang sudah masuk ke sini ini yang membutuhkan waktu karena installnya ini yang ahli di bidang itu adalah teknisinya sendiri. Maka teknisinya meminta waktu kurang lebih 4 hari ini biar rampungkan semua. Ruangan-ruangan yang akan digunakan, operasi, ruangan, perawatan yang harus nanti ada merawat, kita sudah ambil sampel. Sehingga pada saat peresmian nanti ini sudah bisa insya Allah, sudah operasional. Salah seorang dokter bedah, dokter Yusri Yusran, mengaku peralatan medis yang dimiliki rumah sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Barat, terbilang lengkap dan canggih. Bahkan sejumlah peralatan medis yang ada belum dimiliki rumah sakit lain di Sulawesi Barat. Alhamdulillah kalau di sini yang saya lihat, terutama USG atau ECO-nya dan treadmill itu sudah ada, sudah lengkap. Untuk rumah sakit lain di Mamuju, bahkan sampai di Sulawesi Barat itu belum ada. Yang kelengkapan lain begitu ya? Tadi ada juga yang 4 dimensi itu apa? Oh itu USG mungkin. di WISG mungkin, 4 dimensi. Iya, WISG mungkin, 4 dimensi itu objek. Kehaditan rumah sakit Bayangkara dinilai akan dapat mempermudah pasien dalam melakukan pemeriksaan maupun pengebatan karena ditunjang dalam peralatan medis yang modern. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV.